Halo semuanya kembali di channel gue, jadi video kali ini gue bakal coba untuk main solo leveling Arise lagi tuh teman Dan oke jadi di video kali ini kita bakal coba untuk ngebahas dungeon terbaru ya cuy Cuman sebelum itu kemarin tuh ada yang bilang katanya bang coba di lobby menggunakan sewa jiwo bikini Anjir lah orang-orang cuy ya Pada pengen ngeliat bikini-bikini ya Bentar guys cara ini gimana ya gue lupa lagi cuy cara ganti karakternya guys Oh disini ya teman-teman ya disini ya Gue belum ganti co kostum si siapa si sewa jiwo nya ya Ini ya kostum ya Nah ini ya guys ya Anjir kenapa goyang-goyang gitu pro animasinya What the hell Goyang-goyang ya anjir anjir Oke jadi intinya disini ya kemarin tuh ada nanya gimana cara menyelesaikan dungeon terbaru Anjir gue agak risih nih guys bentar ya Kenapa dia goyang-goyang gini cuy Gimana cara menyelesaikan dungeon yang ini ya Nah yang ini guys ya Yang ini ya terutama yang hunter teman-teman ya Disini jujur jawabannya cuma satu ya guys ya Andelin hunter fire kalian ya Entah kalian bisa gunain Choi Jong-in Bisa gunain Emma Lauren Atau pengen gunain yang terbaru yaitu si Yu Sohyun Itu bisa banget ya guys ya Gue disini dari lantai 1 sampai lantai 10 Itu cuma mengandalkan si Yu Sohyun dong ya Karena gak terlalu susah kalau menurut gue Nah kalau misalkan kalian pengen minta saran Mungkin harusnya yang player tuh teman ya Karena kalau yang player kan pasti Apa yang harus dipersiapkan Entah senjata skill yang bagus segala macem ya Cuman kayaknya untuk yang player gue bakal bahasnya besok aja Untuk hari ini gue bakal bahas yang hunter dulu ya guys ya Intinya Ngandelin 3 karakter tadi ya Disini dengan kalian power Kayaknya sih 100 ribu ke bawah udah bisa ya guys ya Karena disini gue powernya 111 ribu itu lancar-lancar banget Jadi kayaknya gue bakal ambil kesimpulan kemungkinan besar Kalau misalkan power kalian si hunter ini 90 ribuan Harusnya sudah kuat ya Harusnya temen ya Disini intinya gue ngandelin si Yu Sohyun doang ya Karena untuk si Choi Powernya belum gue upgrade Masih makin menggunakan yang sama ya Ini juga sebentar masih belum juga sih guys Masih ada yang plus 18 Masih ada yang plus 5 Kalau Emma baru gue pake Baru banget gue ganti ya Jadi belum di plus-in guys Padahal ini statnya udah dapet yang lumayan bagus ya Cuman ya sudah lah Nanti-nanti aja bakal gue upgrade-nya Nah disini gue ngandelin dari si Yu Sohyun ini ya Power 90 ribu harusnya ya Harusnya sudah bisa guys Paling kendalanya tuh cuman di ini doang temen Kendalanya tuh cuman di apa Ini boss lantai 9 doang cuy Ini emang gak ngeselin sih lantai 9 ya Karena lumayan sakit guys ya Dan oke kita mungkin bakal langsung tes aja Dari lantai 1 Sampai lantai 10 ya cuy Dan disini gue bawa Ih bawa healer ya Bawa jaga-jaga guys Walaupun sebenernya tanpa healer pun bisa ya Sebenernya kalau ditanya tips ya gitu-gitu Emang gak ada guys Emang bener-bener ngandelin hunter kalian aja Sama skill kalian Kalau kalian skill isu kayak gue Nah itu tuh bahaya tuh ya Kalau ini enak ya Kalau misalkan ini Dan juga busunya kan ada shield-shield gitu ya Sebenernya kalau misalkan Maka si Yusohyun Itu D-make-nya tetep sakit bro D-make-nya tetep sakit ya Jadi enak banget tuh temen Dan gue saranin Kalau misalkan kalian menggunakan Yusohyun Itu minimal banget ya Itu A1 guys Seriusan Wajib A1 tuh temen ya Karena kalau misalkan kalian A1 Itu kalian nanti Bisa yang namanya Ngereset skill 2 ya Jadi kalian bisa Istilahnya kayak gampang ngespam ya Enak banget guys ya Kalau misalkan lebih bagus lagi A3 tuh ya Bisa diikatin attack 24% guys Cuman kalau misalkan gak ada Gak usah ya Gak apa-apa guys ya Oke Disini intinya masih bos-bos yang biasa ya Kalau misalkan kalian pengen Lihat yang susahnya Nanti di lantai 9 guys Karena menurut gue Ada yang harus dibahas juga Di lantai 9 ya Karena bossnya tuh Bikin kaget ya Gerakan-gerakannya temen-temen Oke Kita lanjut lagi Coba dah komen dah Yang free to play Kalian kira-kira kelarin ini Cukup power berapa guys Coba komen ya Siapa tau nanti Ada inilah Ada bayangan tersendiri lah Buat yang pengen menyelesaikan ya Harusnya sih di 90 ribu Udah kuat ya Karena gue Kemarin tuh 105 ribu Apa Aman-aman aja gitu Gak ada yang aneh-ane guys Menurut gue juga ini Gak terlalu susah guys Dan gak tau kenapa Gue mempunyai feeling Itu nanti ini ya Apa namanya Untuk yang selanjutnya Kayaknya kemungkinan besar Bukan elemen api lagi deh Soalnya kan ini game kan Eh apa Dungeon terbaru ini Ini tuh ada Kayak durasinya gitu lah Selama seminggu ya Feeling-feeling gue Bakal ganti-gantian guys Seminggu elemen apa Seminggu elemen apa Gitu-gitu lah ya Dan oke Kita lanjut lagi ya Sorry guys ya Banyak ngomong temen-temen ya Karena di awal-awal Masih gampang guys ya Kayaknya yang awal-awal Juga gak perlu dikasih tutorial Soalnya kendala di game ini Cuma di lantai 9 doang cuy Bam Nih ya Skill 2 Wuh Buset kaget gue anjir Cortex Skill 2 lagi Nah ini Kalau misalkan kalian A1 Bisa kayak tadi guys ya Skill 1 Skill 2 Cortex skill 2 lagi Nah kayak gitu tuh ya Kalau kalian A0 Gak bisa tuh temen-temen Karena Skill 2 nya gak kriset ya Gak dapet efek madness Kalau misalkan kalian A1 Enak bro Kombo-kombo ini Gampang ya Cuman lagi-lagi guys Kalau misalkan tiket kalian dikit Jangan ya Jangan di spam sampe A1 Gak usah guys ya Karena nanti bulan depan Itu ada si Amamiye Mirei Sama Gogune guys Itu Gogune ya Kayaknya wajib bintang 5 Bitang 10 kayak Kalau bisa ya Gue sekarang udah nabung-nabung Bro Udah mempersiapkan Untuk Gogune Itu kemungkinan Misalkan Gogune sih Harusnya gak masuk Ke banner limited ya Masuk ke banner standar ya Paling kalau misalkan masuk Si Amamiya Mirei doang guys Hati-hati Tema langsung Dadadar Dadadar Aduh sakit banget Anjing Dia ngilang-ngilangan Cok Kortek gue gak kena kan Tadi Gara-gara dia terbang guys Ya Allah Angin puyuh anjing Anjing kaget gue Cok Bam Bam Masih aman ya Karena ini musuhnya Bosa masih level 50an guys Jadi gak usah ada Tutorial-tutorial ya Masih lantai 5 Next lantai 6 Oke Jalan-jalan keren ya Aja bener-bener Asik kira-kira Oke kita akan melawan Kadal Ebon Lizardman Defending Eh Defending Chris Kita keluarin Kortek Nah skill 2 lagi Wah anjir kaget gue guys Nah kalau usahakan skill Skill 2 lagi tuh ya Keluar Magic Firearm Coba kita ganti dah Maka Choy Jongin ya Choy Jongin Demain kan juga lumayan temen-temen ya Karena ini udah Apa namanya Tuh 300 ribu guys Demain kan juga lumayan Cok Tuh 200 ribu Eh kepencet anjing Autonya bro Aduh sayang banget guys Gue gak butuh Gitu-gitu anjing Bam Hati-hati-hati Nah Keluar Magic Firearm Tapi kayaknya sih tetap ya Kalau ngomongin soal Demain Yang sakit banget Yusohyun Kayaknya untuk saat ini Yang pertama deh guys ya Demain Yusohyun Choy Jongin Baru sih Emma ya Emma sakit Cuman Kalau ngomongin keseluruhan Demain gitu-gitu Choy Jongin lebih di atas guys ya Karena Emma Emma mau gimana pun ya Healer ya Healer apa Tanker tuh temen-temen Jadi serangan area sih Enak ya Kelantai 7 White Helmet Anjir ini mah Lawan Serigala ini Cok Dungeon anjing Anjir Kaget gue Cok Kaget gue guys Masih kena kah serangannya Aduh Ayo sini bro Wuuu Rasul skill 2 Pencet Firearm Enak guys Kalau misalkan A1 Temen-temen Anjir Wah Udah guys Jangan terlalu bercanda-bercanda guys Nanti ini guys Di discord ramet Temen-temen Dikatain skill issue Gua Cok Kalau Jatuh dikit langsung ya Skill issue lubang Skill issue lubang Anjing Anjing Masa gue gak boleh Gak boleh melakukan kesalahan guys Di game ini harus perfect terus Temen-temen Oke Sikat langsung Wah Kelar ya Aman guys Aman guys Lantai 8 Nah itu Yang boss tadi tuh Ya kayak ini lah ya Kayak dungeon Encore biasa ya Lawan Serigala guys Oke lantai 8 nih ya Sudah mulai Kerasa-kerasa Agak keras nih bro ya Sudah mulai Kerasa agak-agak keras nih Ya Allah Ice Elf Ini juga ngeselin nih Kadang angin puyunya cuy Kenapa sih Oh kenapa guys Ah masih kena aja Anjir Gue kira gak kena cuy Weh mau ngapain dek Ini enak kayak Yusohyun Jaga jaraknya tuh Weh Jaga jaraknya ini banget ya Sabar guys Dada 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 Dara Cortex lagi Dara Spam lagi Tuh enak banget ya Ngespamnya ya guys ya Gila ya Ngespamnya gila-gila cuy Emang ini A1 Emang broken sih A1 nya ya Udah lumayan banget tuh teman Oke Ini lantai 9 Ini lantai 9 Menurut gue yang paling susah ya Ya iyalah udah jelas ya Lantai 10 Soalnya lawan Pilar doang ya Boss-boss-bossnya tuh Gak nyerang tuh teman Ini Agak ngeselin lantai sembilan ya Karena dia tuh serangan apa tuh ya Cakar-cakar gitu cuy Cakar-cakar gitu ya Gimana jelasinnya ya Terus juga ada api-api Banas pati anjing Hati-hati-hati Jangan nyuruduk gitu ya Kita serang lagi Dar-dar Ya gak kena ya Nah ini nih guys Ada api-api nih ya Itu kalau kena sakit tuh temennya Jadi harus hati-hati guys Nah tuh Yang tanda silang-silang itu cuy Ngeselin anjir Sumpah dah Slow guys kita Nah ini nih ya Banas pati guys Wah anjir Udah-udah-udah Kita langsung main serius guys Main fire arm keluar Nah ini nih Hati-hati guys Dia keluarin banas Ini silang-silang Wah untung aja Untung guys Jadi dia dua kali pokoknya ya Keluarin gituan ya Keman Ya Allah banas pati lagi anjing Oke aman Hati-hati guys Ada api-api lagi Oh sakit itu bro Kalau misalkan itu Dikenain Wah anjir Nah itu guys Yang bikin ngeselin dari dia ya Bikin apa Gerakannya cepet banget bro Anjir Gerakannya cepet banget ya Sebenernya emang bisa dikelarin lebih cepet ya guys ya Cuman ini gue pengen liatin move setnya aja temen Dar-dar Hati-hati Banas pati guys Kita ultimate langsung Sojongnya sakit nih bos Dimake increase 40% Boom Satu juta tuh ya langsung tuh ya Satu juta guys Hati-hati guys Kita heal tipis-tipis dulu Kita main santai aja guys ya Karena Kita udah bintang tiga guys Langsung ganti Nih nih api-apinya ini guys Cepet banget coq Masalahnya turun Hati-hati Banas pati Banas pati Banas pati Boom Wah gila tuh ya Itu serangan gitu aja Tadi gue digabungin sama space Cepetan serangan itu aja coq Anjir Ngeselin banget ya Tapi yang kelas disini Emang yang ngeselin tuh cuma di bos lantai sembilan doang ya Ide disini emang ini sih Harus mainin apa Swipe-swipe karakternya juga harus dimainin temen-temen ya Ini untuk lantai 10 ya guys ya Kita langsung gaskan saja Lantai 10 mah Cuma ngancurin pilar doang guys Gak susah ya Tinggal di Apa Dispam-spam aja skill Oke Nah gini-gini doang guys Oke 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 Anjir Udah langsung hilang duluan bro Bangke-bangke Nih-nih-nih-nih Nice Hancur ya Udah deh abis ini tinggal dihancurin Hati-hati kalo misalkan Kalo misalkan S nya ada 5 Nanti aja kita ini ya Jadi beku ya guys ya Hati-hati guys ya Nah jadi kalo misalkan pengen Gak pengen beku Itu kalian ganti-ganti hero temen-temen ya Nah kalo misalkan mainin satu hero Beku guys Tapi yang jelas ini gampang lah ya Ini mah gak usah di Gak usah diliatin harusnya ya kan Cuman gitu-gitu doang guys Tapi intinya Untuk yang nantai 9 Itu harusnya power kalian 90 ribu Itu harus udah kuat Gue gak tau apakah 80 ribu Kuat atau enggak Cuman yang jelas itu Serangan dari bossnya itu Bener-bener sakit banget ya Jadi kayak 90 ribu Itu udah minimal Kayaknya ya Cuman mungkin kalo misalkan Ada yang bisa di 90 ribu Silahkan komen guys ya Dan oke lah ya Jadi mungkin video sampai sini dulu aja Kalo kalian suka sama video gue Silahkan like Kalo gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah